selamat menikmati 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 Baik itu kendaraan dan juga bahkan sampai masuk ke kamar-kamar dari mahasiswa asing tersebut Nah mahasiswa asing ini berasal dari berbagai macam negara Ada Uzbekistan kalau tidak salah Lalu ada juga Afganistan, Bangladesh dan juga Afrika Selatan Dan dari mereka tersebut kurang lebih ada sekitar 2 orang sampai dilarikan ke rumah sakit Karena mengalami luka yang cukup bisa dikatakan serius Dan akhirnya saat ini untuk progres kasusnya Sejauh ini kalau tidak salah sudah ditangkap 2 orang Bahkan lebih oleh pemerintah India, kepolisian Gujarat disitu Dan berdasarkan dari yang disampaikan oleh kementerian luar negeri India bosannya mereka akan mengeluarkan aksi yang tegas terhadap dari yang namanya kejadian ini Dan sejauh ini merdos dari beberapa media yang saya dapat Siapa pelakunya? Para pelakunya adalah mereka para oknum dari sayap kanan Hindu nasionalis yang sekali lagi tentu saja merasa Terganggu dengan aktivitas pelaksanaan sholat tarawih di kampus Gujarat Yang ada di Ahmedabad itu merdos Nah mungkin merdos bertanya bagaimana sih tanggapan dari universitasnya Nah tanggapan dari universitasnya menyatakan seperti ini Bahwasannya mahasiswa-mahasiswa asing tersebut masih perlu untuk dibekali lagi Terkait pengetahuan sensitivitas kalau tidak salah Dan juga bagaimana mereka bisa berasimilisasi Ataupun beradaptasi dengan lingkungan sekitar gitu ya Agar mereka bisa membaca lingkungan lebih istilahnya lebih peka lagi Sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan merdos Nah pertanyaannya sekarang adalah Mas Agus kira-kira bagaimana gitu ya Bagaimana cara kita untuk bisa setidaknya sensitif dengan situasi saat ini yang ada di India Termasuk juga ya bagaimana tipsnya agar kita terhindar dari hal-hal seperti itu Tentu kejadian seperti ini tidak kita inginkan Dan juga kejadian seperti ini pun juga sejatinya pernah saya alami Ketika saya berada di kampus saya yang ada di kota New Delhi Dan juga kejadiannya bisa dikatakan cukup ngeri ya Karena memang disitu terjadi yang namanya aksi-aksi vandalisme Beruntung tidak ada disitu yang namanya Sampai ya terjadi yang namanya memakan korban ataupun kekerasan kepada seseorang Hanya saja memang pada saat itu ya yang diindikasi sekali lagi Mereka adalah oknum dari sayap kanan ya Hindu nasionalis Dan pada saat itu ya mereka adalah pelakunya berasal dari luar kampus Diperkirakan sebagian besar berada dari luar kampus Ya karena memang kalau berada di dalam kampus pelakunya itu bisa sampai dikeluarkan ya Sebagai yang namanya mahasiswa di kampus tersebut merdos ataupun di kampus saya Dan pada saat itu kerusakan terjadi gitu ya Kerusakan-kerusakan di beberapa kamar Dan memang targetingnya kecenderungannya adalah muslim pada saat itu Nah pada saat itu juga akhirnya meningkatkan ya Rasa kesadaran saya, sensitivitas saya Dan pada saat itu juga memang bersyukur ya Kami dievakuasi sampai ke KBR Indelhi Terima kasih ya untuk bisa mengamankan dari kejadian yang terulang merdos Nah dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya Bahwasannya memang konteks yang saat ini sedang terjadi di masyarakat India Apalagi di daerah Gujarat ya di Ahmedabad yang memang notabene-nya pernah ya terjadi di situ Kejadian ya konflik komunal antara Hindu dan juga yang namanya muslim besar pernah terjadi Merdos kita harus penting berhati-hati gitu ya Apalagi saat ini ya Gerakan Hindu nasionalis di India bisa dikatakan cukup kuat gitu ya Baik secara politik ya yang ada di pusat Ya pergesekan politik ya Antara sayap kanan, sayap kiri ataupun tengah itu cukup kuat saat ini merdos Apalagi mendekati yang namanya pemilu gitu merdos ya Dan ini akhirnya membawa juga ya Sensitivitas ataupun perasaan ini kepada para pemilih Ataupun pendukung dari partai Hindu nasionalis ini Yang mana merdos juga ya berhati-hati Apakah saat ini memang saya pikir agak sensitif ya Kalau kita melaksanakan yang namanya sholat di area-area terbuka yang ada di India Sempat juga sekitar satu pekanan lalu saya menerima pemberitaan heboh gitu ya Ada yang sholat di kereta gitu ya Di tempat publik yang mana itu dapat memicu terjadinya yang namanya konflik komunal Jadi benar-benar harus berhati-hati merdos ya Ketika ingin melaksanakan sholat Cukup laksanakanlah sholat ya Kalau bisa di tempat tertutup ya Di kamar masing-masing ya Ataupun langsung aja di masjid ya Ini untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan gitu merdos ya Dan yang paling penting juga untuk mahasiswa asing Jangan sampai mengikuti yang namanya kegiatan-kegiatan politik yang ada di India Apalagi merdos sampai ya memberikan Sampai ikut protes, ikut demonstrasi Bahkan misalnya terjadi disitu yang namanya Kontak fisik ya ataupun kekerasan dengan warga sekitar ya Apalagi misalnya dengan yang namanya Kelompok oknum dari yang namanya Sayap kanan Hindu Nah ini benar-benar kita harus berhati-hati Karena memang medos di kampus itu ya Kita pun juga terbelah gitu ya Ada disitu mereka yang Muslim Ada juga yang mereka disitu adalah Dari yang namanya Bagian dari sayap kanan gitu ya Ataupun Hindu nasionalis Dan BJP Partai Baratia Jantar Parti Itu memiliki yang namanya sayap Untuk mahasiswanya yang disebut dengan ABBV Nah ABBV ini juga Kadang ya pernah terjadi klas juga Di kampus saya dengan mereka yang kelompok kiri gitu ya Dan juga bahkan kelompok tengah Nah jadi ini memang harus kita pahami Saat ini sedang memanas Mau pemilu Ya isu-isu komunal Ataupun isu-isu yang namanya berbau Sara itu sering terjadi gitu ya Yang mana dapat omicu yang namanya kekerasan Jadi jangan sampai hal ini terjadi menerus Itu harus dicetat baik-baik Terutama ya setidaknya ketika kita ingin melaksanakan namanya Sholat gitu ya Laksanakan di kamar atau di masjid sekalian Ya Dan sekarang memang kampus sudah melarang Di Universitas Gujarat Itu Merdos untuk tidak melaksanakan yang namanya sholat di areal publik Itu Merdos Lalu Mas Agus Waktu di kampus Mas Agus juga Apakah ada masjid Mas Agus Ya di kampus saya Merdos itu tidak ada masjid Begitu juga Merdos tidak ada juga disitu yang namanya Kuil Hindu itu juga tidak ada Merdos ya Sehingga memang pada saat itu sholat pun juga dilaksanakan Akhirnya dimana di tempat-tempat yang benar-benar tidak terpakai gitu ya Dan juga di tempat ya di kamar kita sendiri Kita melaksanakan sholat itu Merdos ya Dan kalaupun melaksanakan di tempat publik gitu ya Itu benar-benar dipastikan gitu ya Teman-teman yang ada di asrama itu Ataupun pengurus yang ada di asrama itu Sudah tahu dan sudah mensetujui gitu ya Terkait pelaksanaan yang namanya sholat tarawih itu Ya saya juga sholat tarawih juga Bersama teman-teman yang ada di India Ya tapi memang dilaksanakan di kamar Dan juga di space yang benar-benar memang sudah dianggap aman gitu ya Oleh teman-teman itu tidak terjadi ya Tentu semuanya juga berharap itu tidak terjadi Merdos ya Nah jadi setidaknya itulah pesannya yang bisa saya berikan gitu ya Kepada Merdos ya Kondisi saat ini memang agak panas Jadi ya khusus mahasiswa asing yang ingin melanjutkan ke India Untuk bisa melihat situasi ini dan lebih berhati-hati lagi Oke Merdos mungkin itu saja yang bisa saya pesankan gitu ya Terkait sedikit curhatan saya Dan semoga ini bisa bermanfaat ya Terutama bagi yang ingin berkunjung ke India Muslim ya Ataupun mungkin yang ingin berstudy ke India Terima kasih sudah menonton Kurang lebihnya mohon maaf Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar Ya buat syukri ya Firmi Lengge Bertemu lagi dengan saya ya Semoga kedepan di Youtube channel ini Muhammad Agus Ofia Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dadah Merdos Allah Hafiz Terima kasih sudah menonton